Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya Anak-anak hebat, pada kali ini kita akan belajar mengenai Upacara Adat Minjek Tanah, yaitu PLBC kelas 5 Sebelum pembelajaran kita mulai Mari kita berdoa terlebih dahulu ya Agar pembelajaran dapat laksana dengan baik Anak-anak hebat, tahukah kamu bahwa Indonesia itu sangat kaya akan kebudayaannya Dengan keragaman budaya daerah Salah satu keragaman itu adalah Upacara Adat Minjek Tanah Atau disebut juga Upacara Turun Tanah Masyarakat Betawi biasanya mengadakan Upacara Nginjek Tanah pada saat bayi mereka berusia 8 bulan Seperti apa sih pelaksanaan Upacara Nginjek Tanah? Lalu, apa tujuan diadakan Upacara Nginjek Tanah? Mari kita pelajari dalam bab ini Tujuan pembelajaran kali ini Siswa dapat menjelaskan Upacara Adat Nginjek Tanah Siswa dapat mempraktikan Upacara Adat Nginjek Tanah Dan siswa dapat menjelaskan nilai luhur Upacara Adat Nginjek Tanah Upacara Adat Nginjek Tanah juga dikenal sebagai Upacara Turun Tanah Upacara ini biasanya diadakan keluarga yang memiliki bayi berusia 8 bulan Pada usia 8 bulan, bayi sudah mampu untuk menginjakan kaki di tanah untuk pertama kalinya Tujuan dilaksanakan Upacara Nginjek Tanah adalah untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar langkah pertama anaknya selalu menuju kebaikan Selain itu juga, orang tua bayi juga bersyukur atas kesehatan dan keselamatan anaknya Pada upacara ini, keluarga bayi akan mengadakan selamatan dengan mengundang saudara dan tetangga Pada acara selamatan, keluarga bayi mengadakan doa bersama dan mengeluarkan sedekah berupa nasi, lauk pauk, aneka kue, dan lain-lain Upacara Nginjek Tanah bukan suatu hal yang wajib Oleh karena itu, tidak semua keluarga merayakannya Ada beberapa rangkaian acara dalam upacara Nginjek Tanah Upacara dimulai dengan doa bersama Acara dilanjutkan dengan menuntun anak menginjak tanah Hal itu merupakan simbol anak yang sudah mampu menginjakan kaki di tanah Selain itu, para tamu dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan Tuhan Rumah Anak-anak hebat, untuk lebih memahami tentang upacara nginjek tanah Kamu dapat melakukan praktik upacara nginjek tanah Kamu juga dapat mempraktikannya bersama teman-temanmu Kamu dan teman-temanmu dapat berperan sebagai orang tua bayi, teman-teman, saudara, dan tetangga Kamu juga perlu menyiapkan alat yang digunakan untuk praktik Berikut adalah alat-alat yang digunakan untuk praktik upacara adat nginjek tanah Anak-anak hebat, tahukah kamu bahwa pada upacara adat nginjek tanah terdapat nilai-nilai luhur Upacara adat yang dilaksanakan memiliki makna dan tujuan Oleh karena itu, dalam pelaksananya kita perlu mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan Dengan mematuhi aturan yang ditetapkan, upacara adat dapat berjalan lancar Dan nilai dari upacara tersebut tersampaikan Berikut adalah nilai-nilai luhur upacara nginjek tanah Yang pertama, bersyukur Yang kedua, menjalin silah terahmi Yang ketiga, melatih jiwa sosial Mengapa bersyukur termasuk nilai luhur? Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rezeki dan kesehatan bagi manusia Kita sebagai makhluk Tuhan harus selalu bersyukur dengan cara beribadah Berbagi terhadap sesama Dan selalu berbuat kebaikan Dalam upacara nginjek tanah Kita diajarkan untuk selalu bersyukur dan berbagi dengan sesama Lalu, mengapa menjalin silah terahmi termasuk nilai luhur? Mengadakan acara syukuran atau selamatan dapat digunakan sebagai sarana untuk menjaga silah terahmi Kita dapat mengumpulkan saudara yang jaraknya berjauhan dan para tetangga Oleh karena itu, silah terahmi antar keluarga dan tetangga dapat tetap terjalin Dan yang terakhir adalah melatih jiwa sosial Mengapa melatih jiwa sosial termasuk nilai luhur? Persiapan upacara nginjek tanah memerlukan kerjasama agar terlaksana dengan baik Pada acara seperti ini, tetangga, saudara, dan teman-teman diperlukan untuk membantu persiapan acara Dengan demikian, kita dilatih untuk membantu semampu kita Bantuan tidak hanya berupa uang Melainkan dengan datang membantu mempersiapkan acara kita sudah melakukan kegiatan sosial Nah, itulah materi mengenai upacara adat nginjek tanah Pembelajaran kali ini cukup sekian Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh